Intro Pemirsa Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, IAPI menegaskan komitmen untuk mendukung fungsi pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan peran serta UMKM sebagai penyedia barang dan jasa Sesuai instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan kooperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah Pemprov Kalimantan Selatan melalui Biru Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rakorda OKPBJ tahun 2022 bagi melakukan perbaikan dan pembenahan demi terwujudnya aparatur pengadaan barang dan jasa yang lebih baik lagi Rakorda ini dibuka secara resmi asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Saiful Ashari mewakili Gubernur Sabirinur Ada pun ketentuan penggunaan produk dalam negeri dan UMK Kooperasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Perpres PBJP adalah bahwa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belajar Pendidikan, kesehatan, kelawanan perikanan, pertanian, mendekatkan pelayanan dan pembangun sektor-sektor lainnya semuanya akan bersentuhan dengan keadaan barang dan jasa Karena itu keadaan barang dan jasa, pemerintah perlu menajemen dan sistem yang baik perlu kelembagaan yang kuat termasuk kemampuan sumber daya manusia para pejabat konsonar pengadaan yang provisional Tentunya tidak, kalau pencadangan kan namanya niat ya niat kita mau mencadangkan anggaran di tahun 2023 minima 40% tapi itu tidak cukup kan niat aja tidak cukup tapi yang penting adalah realisasinya oleh itu dalam mengejar realisasi pencadangan untuk UMKPDN ini kita punya agenda-agenda strateginya bagaimana supaya bisa tercapai cepat tidak hanya di sisi tendering saja karena wajib pencadangan tapi juga kita mau ke pasar pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah antaranya adalah katalog lokal supaya mendukung sepenuhnya IMPRES nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produksi dalam negeri ada 5 skenario yang sudah kita masarkan pertama kita membentuk tim B3DN kedua mengeluarkan instruksi gubernur ketiga kita gubernur melengkang surat edaran kepada seluruh bupati wali kota yang ada di Kalimantan Selatan agar mendukung sepenuhnya untuk pelaksanakan B3DN di Kabupaten Kota saya target yang ditetapkan secara nasional kan kita dukung secara nasional belanja minimal 400 triliun yang kedua target produk yang tayang minimal 1 juta produk kita berkeinginan untuk berkontribusi untuk mendukung IMPRES PTGN tersebut melalui penayangan katalog lokal produk di katalog lokal dan untuk Kalimantan Selatan Provinsi sekarang sudah 300 berarti masih kurang 700 untuk mengejar 1000 produk dan kita akan care untuk itu dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan launching aplikasi silap raja bergerak atau sistem layanan pengadaan barang dan jasa berjuang gelorakan rakyat Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih telah menonton!